Di momen peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-79, Kemendik Dasmen berusaha meningkatkan kualitas para guru melalui 3 program prioritas dan menjamin keamanan guru. Hal tersebut disampaikan Bupati Bangka Barat saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Guru Nasional yang berlangsung di lapangan atletik Pemkap Bangka Barat. Bupati Bangka Barat. Dengan tenang dan terbebas dari segala bentuk intimidasi dan tindakan kekerasan oleh siapapun. Amanat Mendik Dasmen Abdul Muti pemenuhan kualifikasi guru karena terdapat ratusan ribu guru yang belum berpendidikan diploma 4 atau serata 1. Kemudian meningkatkan kompetensi guru tidak terbatas pada kompetensi akademik, pedagogik, moral dan sosial. Namun juga kewirausahaan serta kepemimpinan melalui berbagai pelatihan dalam rangka memperkuat pendidikan karakter dan ahlak mulia. Selanjutnya Kementerian juga berusaha meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi baik bagi guru ASN dan P3K maupun non-ASN. Kemendik Dasmen juga berencana menandatangani nota kesepahaman dengan kepolisian negara Republik Indonesia. Nota kesepahaman ini mencakup kesepakatan untuk menyelesaikan masalah kekerasan dalam pendidikan secara damai dan kekeluargaan atau restoratif justis dengan tujuan agar guru tidak menjadi terpidana tetapi lebih pada penyelesaian yang mendamaikan. Dari Kabupaten Bangka Barat, Yulanda, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih.